Pemirsa perhelatan ID Byte 2017 menjadi salah satu bentuk nyata atas semakin menariknya industri teknologi dan digital di Indonesia. Acara yang digelar pada 26 hingga 28 September ini menghadirkan serangkaian acara, termasuk seminar, konferensi, pameran Tech Giants Indonesia, serta Bubu Awards. Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar teknologi digital ID Byte. ID Byte 2017 yang digelar pada 26 hingga 28 September ini diwarnai serangkaian acara, termasuk seminar, konferensi, pameran Tech Giants Indonesia, serta Bubu Awards. Event ini menjadi salah satu bentuk dari langkah Indonesia dalam menjadi salah satu kontributor besar terhadap industri digital dunia. Tidak hanya sebagai pasar dan pengguna, namun juga sebagai pemain yang aktif memberikan kontribusi melalui inovasi-inovasi perusahaan lokal. Kita bisa melihat bahwa semua orang yang hadir sesungguhnya ada hati untuk memajukan dunia digital di Indonesia. Kami juga tadi melihat Bapak Presiden Joko Widodo yang hadir juga membicarakan mengenai hal-hal yang sangat progresif di dalam dunia digital. Dia bicara mengenai gimana digital di Indonesia harus lebih fokus kepada domestic innovation. Harus fokus kepada gimana caranya kita bisa menintegrasikan geografi dan geologi Indonesia, gimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia dari sisi dunia teknologi, yang itu juga akan nanti efek kenaikan ekonomi di Indonesia. Anthony Wonsonoy yang menjadi salah satu pemateri dan moderator dalam seminar di ajang ini juga menegaskan komitmen Berita 1 Media Holdings dalam memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan ID Byte. Berita 1 Media Holdings akan selalu mendukung acara-acaranya Ibu Cinta di bubu.com dan juga Pak Alex Rusti di Indosat. Kita sudah bersabah dengan sangat lama dan kita sudah ada history yang going back beberapa tahun sekarang. Ini kayaknya acara keempat atau acara keempat bubu dan ID Byte dan kita akan terus dukung untuk beberapa tahun kemudian. Tahun ini ID Byte mengangkat tema Connected yang dipilih untuk memahami kaitan teknologi digital dengan masyarakat, terutama kecenderungan perilaku Generation C atau Gen C dalam mengonsumsi konten. Ini adalah istilah untuk psikografis dilihat dari pola konsumsi konten yang cenderung menunjukkan creation, curation, connection, dan community tanpa terbatas rentang usia. Sevilos, Adini Anissa, David Sibarani, Berita 1, Jakarta.